Intro Dalam sebuah hadis suhih dikatakan kata Nabi SAW siapa yang sedang sakit maka sebagainya dia pegang tempat sakitnya Misal dada, di leher, di kepala sambil membaca tujuh kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ma'ajidu Wa'uhadhiru Tujuh kali Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah A'udhu Billah Aku berlindung kepada Allah Min syarih Dari semua keburukan Ma'ajidu Yang aku rasakan Wa'uhadhiru Dan aku berhati-hati darinya Tujuh kali Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Min syarih Ma'ajidu Wa'uhadhiru Ya Uhadhiru Pakai Thal Thal Uhadhiru Tulisan Indonesia DZ Bismillah Dengan nama Allah A'udhu Billah Aku berlindung kepadanya Min syarih Dari semua keburukan Ma'ajidu Apa yang aku dapatkan Wa'uhadhiru Dan aku berhati-hati darinya Uhadhiru Tulisannya itu Kalau bahasa Arab Alif Ha Pakai alif lagi Uhadhiru Terus kemudian Ra Ha Uhadhiru Iya Saya berhati-hati darinya Itu dipegang tempat sakit Tujuh kali Kita boleh pegang tubuh kita Atau kita pegang orang yang sakit Misalnya Ibu punya anak yang sakit Bisa dipegang Baca Bismillahirrahim A'udhu Billahi Min syarih Kalau saya pribadi Kita baca Ajidu Wa'uhadhiru Itu berarti saya Tapi kalau misalnya Anak laki-laki Kita bilang Bismillahirrahim A'udhu Billahi Min syarih Ma'u wajadah Diganti Waw Alifnya Wajadah Wa'uhadhirah Kan tadi Wa'uhadhiru ya Tapi ini diganti Kalau anak laki-laki Wajadah Wa'uhadhirah Wajadah Wa'uhadhirah Kalau anak perempuan Tambah tak saja Min syarih Ma'u wajadat Wa'uhadhirat Tambah tak saja Kalau ada perempuan Kalau kita pribadi Wuhadhiru Bismillahirrahim Min syarih Ma'ajidu Wa'uhadhiru Kalau laki-laki Yang kita sedang obatin Min syarih Ma'u wajadat Wa'uhadhirat Kalau perempuan Min syarih Ma'u wajadat Wa'uhadhirat Ini dipegang Anggota tubuh Dibaca tujuh kali Ya'u wajadirat Ya'u wajadirat Ya'u wajadirat